Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia Untuk kelas 1 sekolah dasar bab 4 aku bisa Dengan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka Tujuan pembelajaran hari ini Kalian dapat menirukan gerakan dalam cerita Kalian juga dapat membaca dan menulis suku kata La, Li, Lu, Le, dan Lo Parade binatang Coba kalian amati gambar berikut ini Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Pada gambar di atas ada banyak binatang 2. Berapa jumlah kaki binatang pada gambar? Ada yang berkaki 4 dan ada juga yang berkaki 2 3. Binatang apa saja yang tampak pada gambar? Ada jerapah, burung, dan yang lainnya 4. Apa yang sedang dilakukan binatang-binatang itu? Mereka sedang melihat para ada binatang 5. Menurut kalian mengapa mereka melakukannya? Untuk menjawab soal berikut ini Kita simak baik-baik ceritanya ya 5. Bum, bum, bum Suara ribut apa itu? Oh, gajah sedang menari Cobalah mengentakkan kaki seperti gajah 6. Hop, hop, pet, pet Sekarang apa lagi? Oh, kelinci juga menari Ayo menari seperti kelinci Wus, wus Burung pun menari Yuk, tirukan mereka Caca, caca Monyet berdansa Apakah kalian juga bisa berdansa? Yuk, berdansa bersama Tunggu Bagaimana kalau menari bersama? Senangnya Ayo menari seperti mereka Apakah kalian suka ceritanya? Dengarkan pertanyaan berikut Lalu jawablah 1. Tarian binatang apa yang kalian sukai dalam cerita itu 2. Tirukan tarian yang kalian sukai 3. Tirukan tarian binatang-binatang itu bersama teman-teman Selamat mengerjakan ya Nah, anak-anak Nah, sekarang kupu-kupu bergerak dengan cara terbang Ulat bergerak dengan cara merayap Anjing bergerak dengan cara lari Ikan paus bergerak dengan cara berenang Dan kurang-kurang Nah, setelah kalian tahu bagaimana cara mereka bergerak Coba tirukan gerakan-gerakan binatang tersebut Baiklah, anak-anak yang hebat Sekarang bacalah bersama guru dan teman-teman ya Lelat terbang Lebah terbang Lutung melompat Kuda laut berenang Laba-laba merayap Anak-anak, ini huruf apa ya? Ada yang sudah tahu? Ya, betul Ini adalah huruf L Ada L kapital Dan L kecil Yuk anak-anak, sekarang kita baca ya Laba-laba Laba-laba L-A-B-A L-A-B-A Laba-laba Laba-laba Dengan mengenali huruf L Kalian berlatih merangkainya dengan huruf lain Untuk menghasilkan suku kata dan kata Sekarang tulislah huruf L kapital dan L kecil di buku kalian ya Lala terbang Lala terbang Kuda laut berenang Tunjukkan huruf L kapital dan L kecil pada kalimat di atas Pada kalimat lala terbang terdapat huruf L kapital dan L kecil Untuk kalimat kuda laut berenang Hanya terdapat huruf L kecil saja Amati gambar di atas bersama teman-teman Lalu diskusikan pertanyaan-pertanyaan guru berikut ini 1. Pernahkah kalian bermain ular naga seperti pada gambar di atas 2. Menurut kalian mengapa namanya permainan ular naga Nah ketika akan berbicara Mintalah izin kepada guru dengan mengangkat tangan Kalian juga harus menunggu teman selesai berbicara ya Yuk bermain ular naga Begini caranya Pertama-tama dua anak menjadi gerbang Satu anak memilih nama lebah Satu anak lagi memilih nama laba-laba Selanjutnya satu anak menjadi kepala naga Anak-anak lain menjadi badan naga Anak paling belakang menjadi ekor naga Kepala dan badan naga memasuki gerbang sambil bernyanyi Gerbang menangkap ekor naga ketika lagu sudah berakhir Gerbang meminta ekor naga memilih laba-laba atau lebah sambil berbisik Ekor naga berdiri di belakang gerbang laba-laba atau gerbang lebah Badan naga berbaris lagi sambil menyanyikan lagu ular naga Anak paling belakang menjadi ekor yang baru Gerbang yang lebih panjang menjadi kepala naga Mudah sekali bukan? Tentukan siapa yang menjadi gerbang, kepala, badan, dan ekor naga Ingat kalian harus berbicara dan bermain dengan baik dan sopan ya Nyanyikan lagu ini saat bermain ular naga Lanjut kegiatan menulis ya Saat bermain ular naga kalian menjadi apa? Apakah gerbang, kepala naga, badan naga, atau ekor naga? Gambarkan apa yang kalian lakukan saat bermain tadi ya Tuliskan apa yang kalian pilih Lebah atau laba-laba Mengapa kalian memilih itu? Jawabannya bisa kalian tulis di lembaran berikut ini ya Selamat mengerjakan anak-anak Amati gambar binatang-binatang di bawah ini ya Mana gambar yang menunjukkan kegiatan mendorong barang? Mana gambar yang menunjukkan kegiatan menarik barang? Gambarlah silang pada kegiatan mendorong Beri tanda centang pada kegiatan menarik Mendorong Menarik Menarik Mendorong Mendorong Menarik 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 Lanjut kegiatan menulis ya Menulis suku kata Kalian tuliskan nama binatang-binatang berikut Laba-laba Suku katanya adalah la Luwak Suku katanya adalah lu Lipan Suku katanya adalah li Lele Suku katanya adalah le Dengan melengkapi nama binatang, kalian berlatih menulis suku kata la, lu, li, le Ayo membaca setiap hari Temukan buku bukan salah laba-laba di link berikut Mintalah bantuan orang tua untuk menemukan buku ini Setelah itu jangan lupa kalian isi jurnal membacanya ya Sekarang kita baca ya Lidah Lega Lupa Lari Lobak Hore Bab 4 sudah selesai Apa yang sudah kalian pelajari? Isi dengan tanda centang ya Guru akan membantu kalian Terima kasih anak-anak Semoga video ini bermanfaat ya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton